Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tapi kelihatannya sulit untuk turun karena perkiraan produksi juga akan berkurang dan yang paling penting di Brazil ini lebih banyak tebunya dipakai untuk etanol, untuk biofuel karena di sana insentif BBM-nya dipotong atau dikurangi sehingga etanolnya akan lebih bersedia saing. Nah kemudian di Thailand kan juga kita tahu semua ada pengurangan sekitar 40% kemungkinan produksinya karena keringan dan juga areanya berkurang, India demikian juga karena kelompang panas. Nah kita berharap mudah-mudahan Australia bisa sedikit menolong nih, kan Australia mulainya di Juni-Juli sampai nanti setelah Juli baru bisa panen ya. Mudah-mudahan Australia ada sedikit menahan kenaikan harga seperti itu. Oke baik Pak Di, sebelum saya ke Pak Ketut, saya mau ke Pak Sumitro dulu Pak. Tadi disebutkan bahwa ini tampaknya untuk GKP ya, kristal murni dan juga rafinasi itu perbandingan harganya udah mulai gak jauh begitu ya. Saya mau cek ke lapangan ke Pak Sumitro, bagaimana tentang produksi gula konsumsi sekarang? Terima kasih, selamat malam. Produksi gula konsumsi kita ini laporannya sih setiap tahun mengalami kenaikan. Tapi perlu kita ingat bahwa dari total produksi kurang lebih 2,5-2,6 juta ton, itu hampir 60% itu diproduksi langsung oleh tanaman yang ditanam oleh petani. Oke. Yang itu pakai uang sewa, bukan agriku, kita nyewa. Ya, dan kita menggunakan pupuk juga yang mulai tahun 2019, kita sudah, subsidi-nya udah dicabut. Oke. Ya pupuk yang kita pergunakan, yang dulunya taruh lah kalau 1 hektare itu nilainya kurang lebih sekitar 1,5-2 juta, kalau kita rupiahkan kurang lebih, ada beratnya di sana. Nah, sekarang kalau pupuk non-subsidi paling murah kita bisa 7 juta, 8 juta, bahkan kalau lagi sulit kita bisa 9 juta. Oke. Ada kenaikan yang cukup tinggi di sana, namun demikian perlu kita beritahukan pada semua pihak. Bahwa semenjak tahun 2016, harga pokok penjualan petani, jadi harga dasar petani, ini tidak mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2021. Oke. Selama 6 tahun, harga pokok penjualan petani atau HPP, yaitu harga dasar, itu ada pada nilai 9.100, tidak pernah naik. Oke. Padahal kebutuhan petani untuk mereduksi tanaman tebunya, setiap tahun menaik. Tuga kalau kita bandingkan, ini kan harus ada perbandingan yang rasional, kalau dengan tanaman lain yang di sini bukan menjadi pesaing ya, tapi menjadi perbandingan kita adalah padi. Harga gula ini, jangan kan lebih rendah dari harga beras, nggak boleh. Harga gula ini, rasionya harus 1,5, itu dengan harga beras. Karena beras itu panenya 2 kali, gula 1 tahun, 1 kali. Untuk beras atau padi itu 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Nah, selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, tidak hanya harga dasarnya yang tidak pernah naik, harga ecaran tertinggi, itu keputusan Menteri Perdagangan, itu nggak pernah naik juga. Bahkan, bahkan 2016 ada pada 13 ribu, dengan acuan juga hilangnya harus sampai pada angka 11 ribu, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ada pada nilai 12.500, tidak pernah naik. Kebutuhan kita naik. Nah, kenapa ini yang kami sampaikan? Dari situ pendapatan petani, bahkan kalau kita bilang ada berkurang, juga ada yang merugi. Nah, dari pendapatan petani yang merugi ini, pola pemeliharaan tanaman kita menjadi turun. Pupuk yang kita nggak kuat, yaudah nggak usah sampai 1 ton lah, nggak usah 8 pintar, sekedarnya aja. Ini menurunkan produktivitas tebu kita. Belum lagi rendemen pabrik gula, kita kan pabrik gula yang terbanyak kan BUMN. Itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan untuk petani, untuk tanaman. Belum lagi, kebutuhan yang lain, kebutuhan hidup kita juga meningkat. Kupatan dan kerja kita juga meningkat. Nah, ini dari sinilah yang menimbulkan bahwa yang ini sudah sering kami ingatkan. Suatu saat nanti, bila harga gula internasional tinggi, kita tidak memperkuat produktivitas di dalam negeri, maka kita akan kalah kabut. Dan hari ini, kita diingatkan oleh keadaan. Baik, terima kasih Pak Sumitro. Ini sangat menekankan permintaan kenaikan HPP ya Pak. Yang saya lihat ada sekitar 15 ribu rupiah per kilogram. Saya ke Pak Ketut, ada dua pertanyaan. Berarti pertama Pak, kalau kita lihat sekarang, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Adi dan juga Pak Sumitro. Pak Ketut, kalau kita lihat memang harga gula mentah dunia naik, berdampak ke harga kristal putih juga termasuk dan juga rafinasi. Nah, untuk menstabilkan harga, apa yang sudah dilakukan pemerintah atau mungkin yang akan dilakukan? Nah, baik Mbak Lana. Apa yang disampaikan Pak Adi, Pak Mitro itu kondisi real. Artinya, kenaikan gula internasional ini memang nyata adanya. Disebabkan oleh berbagai faktor, Pak Adi sudah menyampaikan di Brazil, mereka beralih kayak tanol, kemudian produksi di India turun, Thailand pun seperti itu. Ini pasti kondisi real dan nyata harga naik. Nah, ini berdampak pada harga di dalam negeri kita juga. Otomatis produksi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan gula juga berpengaruh. Termasuk Pak Adi, sangat berpengaruhin di kenaikan gula. Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi, memang pemerintah kami, Badan Pangan Nasional, melihat dari neraca, kemudian kita lihat kondisi kenaikan harga ini. Kita langkah pertamanya adalah melakukan koordinasi dengan teman-teman. Apa pola produksi yang ada di Indonesia? Saya dengan Pak Mitro menanyakan dan lain sebagainya, kita kolaborasi dulu. Setelah itu memang kita harus menata ulang. Oke. Harga acuan yang kita tetapkan. Sehingga harga itu wajar di tingkat petani. Apa yang disampaikan Pak Mitro? Pak Kepala Badan selalu mengatakan bahwa harga wajar di tingkat petani. Sebagai mana arahan Bapak Presiden dan Pak Kabadan, Pak Adi Presidi Hadi selalu juga, kita juga harus berdiri di tiga posisi. Posisi hulu di tingkat petani, peternak, yang harus kita pikirkan, harus kita jaga kan begitu kan ya. Kemudian di tingkat tengah-tengah, di tingkat konsumen. Harus wajar semua. Sehingga mau tidak mau dengan kondisi harga yang memang naik, kemudian, apa namanya, kondisi produksi luar negeri juga mulai turun, kita juga harus mengantisimasi. Sehingga, ini saatnya, Bapak-bapak atau teman-teman kita, para sedulur-sedulur petani kita, untuk berproduksi sebenarnya. Karena harga sudah bagus. Nah, kemudian pemerintah pasti memperhatikan kondisi ini. Dan kami sudah membahas beberapa kali, sehingga harga wajar harus kita keluarkan kembali. Sehingga, para petani kita juga giat berproduksi, kemudian wajar juga di tingkat konsumen yang diperoleh oleh konsumen dengan harga yang wajar juga. Segera demikian, Mbak. Oke, satu sisi memang kita berpikir soal konsumen, tapi tidak bisa mengesampingkan para petani juga. Sangat betul. Nah, untuk menjawab lebih tepatnya, disebutkan oleh Pak Mitro tadi, Pak. Apakah memang HPP gula untuk dinaikkan 15 ribu rupiah per kilogram akan segera diputuskan, sodara jangan kemana-mana. Bisnis Tok masih akan segera kembali. Ayam, telur, gula itu mulai pada naikkan. Telur, ayam, gula, ya kan? Semua, hampir semua. Kayaknya semuanya, hampir semuanya naik. Hampir semuanya naik, ya. Sebenarnya sih agak pengaruh, ya. Cuman kita gimana namanya jaga kualitas, ya? Enggak dikurang-kurangin. Jadi tetap standar seperti itu. Ya, karena itu jadi kebutuhan pokok, jadi makanya kita berasa banget. Gak mau, cuman kan kita kadang-kadang, kita kalau mau naikin gak mungkin. Kenapa? Karena konsumen itu taunya, ya harga segitu-segitu aja. Harganya, apa, ya lumayan jadinya. Jadi karena kita kan produknya ini, apa, keripik ini pakai, salah satunya ada gulanya. Jadi kita sangat, ibadanya dengan kenaikan harga itu, ya berpikir gimana cari, supaya harganya tetap intinya gitu. Enggak, enggak, kayaknya saya lupa pakai tanpa pengawet dan tanpa apapun asli semua. Asli semua. Akan ada perubahan, ya, sama harga dan yang ini? Kalau harga sih kayaknya enggak ya, cuma mungkin agak takarannya aja dikurangin. Ya, ini memang kita yang lagi kita pikirin alternatifnya, mas, karena satu-satu gula itu kan kemana-mana kita harus pakai, ya. alternatif, kalau kita pakai gula yang lah apa, ya banyak sih memang jenis gula. Cuma, akhirnya kalau kita pakai alternatif, jatuhnya kerasa, jatuhnya. Jatuhnya agak, rasanya agak berubah. Makanan itu kalau udah dicampur sama yang kayak pemanis yang lain, itu tambahannya jatuhnya beda. Beda rasa. Kita belum ada alternatif lain. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Apakah itu pertanyaan yang tadi terputus, bahwa tadi ada desakan lah kita sebutnya untuk segera menaikkan HPP dari gula, begitu. Nah, sejauh ini kan sudah dibahas ya, setahu saya. Nah, kapan kira-kira diumumkan? Apakah bisa dikabulkan permintaan tersebut? Mungkin saya jelaskan dulu. Artinya pada saat peningkatan harga gula, Pak Kepala Badan, Pak Arief, sudah memerintahkan ke kita sebenarnya kepada kami, tolong pastikan harga gula bisa hitungannya wajar. Hitungannya wajar, ya. Artinya para petani pasti seluruh petani ini ingin tinggi, kan begitu kan. Di konsumen ingin rendah. Nah, kita cari wajarnya. Nah, wajar itu kami sudah beberapa kali diskusi dengan teman-teman melibatkan kementan, kemendak, kemengkoekon, dan semua stakeholder yang ada. Kita coba menghitung, termasuk Pak Metro juga kita ajak, coba kita menghitung struktur biaya produksinya seperti apa. Sehingga harga wajar itu bisa diperoleh mungkin tidak 15 ribu, mungkin turun sedikit. Sehingga benar-benar hitungannya pada saat harga itu keluar, sedulur petani kita tidak rugi. Kemudian begitu ke konsumen juga rasa-rasanya masih wajar. Itu yang kita cari. Dan oleh karena itu, mudah-mudahan di Rakortas bisa dilaksanakan sesegera mungkin, karena kita menunggu Bapak Menko waktunya, sehingga pada saat Rakortas sudah disahkan, saat itulah bisa dipastikan harganya berapa. Jadi harga wajar yang penting. Harga wajar Pak Metro, jadi mungkin belum tentu 15 ribu per kilogram, tapi pasti naik katanya. Kalau kayak gitu puas ya Pak Metro? Saya ingin kembali sampaikan ya, tahun 2016 sampai tahun 2021, 6 tahun gula kita nggak pernah naik. Coba bayangkan ya, padahal kalau tadi yang banyakan itu pengusaha-pengusaha kita ya, tapi untuk diketahui, ketika harga telur naik, kebutuhan kami ini belanja kami juga naik. Ketika ayam naik, kita juga nggak semuanya punya pemelihara ayam, kita juga beli ayam. Bahkan ketika BBM naik, kita juga terdapat. Tenaga kerja naik, upah buruh, upah tenaga kerja kita di kota naik, upah tenaga kerja kita di sawah naik. Tapi ini selama 5 tahun, bahkan 6 tahun, kita tidak pernah naik. Jadi coba dari 9.100 itu, andai kan setiap tahun, nggak usah tinggi-tinggi lah, kita naik seribu, 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 seribu. Maka sebetulnya sekarang Pak, nah wajar itu wajar dibanding siapa. Jadi kami bukan dalam bahasanya ngeyel, enggak lah. Cuma ini kan kita harus juga berpikir, kalau ini nanti kita tidak bisa memenuhi juga, untuk keuntungan ini tidak bisa memenuhi, kita ingin sampaikan, ini bukan mendramatisir ya, jangankan untuk apa itu, memperbaiki, memperbarui tanaman kita, misalnya waktunya bungka ratun, kadang-kadang orang yang dibawa pulang ini, untuk memelihara kepatutan kehidupan kita, kebutuhan hidup, ini pun kita juga sudah susah lah, perlu kerja yang lain. Oke, ini kalau suara petani, kekeh 15 ribu, kita tunggu nanti kebijakan, yang adil bagi petani, adil untuk konsumen, kalau begitu saya ke Pak Adi, kita ke gula industri lagi. Pak Adi, tadi Anda mengatakan bahwa, misalnya banyak pengusaha yang memikirkan ya, antara menaikkan harga jual produk makanan dan minuman, atau mungkin mengurangi porsinya. Tetapi mungkin bisa dibocorkan, berapa banyak yang sudah siap dalam waktu dekan, untuk menaikkan harga jual produk mereka? Kalau saya bicara dengan perusahaan-perusahaan besar, rata-rata masih belum ada rencana ke sana, untuk kenaikan harga ya, tapi saya dengar ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kecil, tadi memang sudah menaikkan harga. Cuma kenaikan harga ini tentunya sangat bergantung dari produk yang ada, berapa persen mereka pakai gula. Tapi hitungan saya, perkiraan mungkin akan berdampak secara total, kalau mereka itu harus naik mungkin sekitar 5-7 persen, perkiraan saya ya. 5-7 persen? Ya, itu cukup berat bagi Ritual, karena pangan itu sangat sensitif harga. Tapi kalau yang sudah tidak bisa menahan harga pokoknya, tentunya akan sulit mereka untuk bertahan. Apalagi mereka tidak punya kontrak, tidak punya stok, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, Padi kita kan tahu bahwa memang untuk perusahaan makanan dan minuman yang besar ini mengandalkan gula impor ya, rafinasi. Ya, benar. Harganya memang jauh lebih murah ya. Tapi pertanyaan saya, mungkin tidak kita, industri makanan dan minuman juga mengandalkan gula dalam negeri saja. Apakah memang masalahnya hanya soal harganya yang tinggi, atau ada faktor lain? Katakanlah kualitas misalnya. Oke, baik. Jadi pemerintah sudah membuat keputusan yang tegas, Permen Perin 3 tahun 2021, itu untuk industri harus pakai gula rafinasi. Untuk gula kristal putih itu hanya untuk konsumsi. Jadi industri tidak diperbolehkan membeli dari gulanya Pak Mitro untuk industri, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Pak Mitro punya. Teman Pak Mitro. Ini kepegasan pemerintah dalam membina konsumsi gula dan pemakaian gula untuk baik konsumen maupun industri. Nah, kita kalau perusahaan besar memang pasti akan taat untuk tidak memakai GKP ya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak industri-industri kecil, rumah tangga, mereka tentunya akan sulit dibedakan ya antara gula putih dan gula putih rafinasi. Itu pertama. Tapi yang kedua adalah industri-industri banyak yang pakai gula rafinasi karena dari kebutuhan peningkatan mutu ya. Beberapa industri, saya dapat pengakuan langsung dari para industri bahwa memakai gula rafinasi, mutu produknya jauh lebih baik ya. Oke, kualitas ya. Untuk kualitas dan sebagainya. Jadi ada dua sisi, dari sisi kualitas dan dari sisi regulasi. Oke, regulasi dan kualitas. Tapi secara kualitas tadi ada menyebutkan bahwa tampaknya produksi gula dalam negeri harus ditingkatkan kualitasnya begitu ya. Benar. Baik. Nanti saya ke Pak Mitro, tapi sebelumnya saya ke Pak Ketu lagi. Pak Ketu, kalau kita lihat data itu tahun ini tampaknya rencana impor dari gula itu lebih kecil ya dibandingkan 2022, rencananya untuk tahun ini 4,6 juta ton. Nah ini kira-kira apakah memang hanya impor jadi solusi untuk menstabilkan harga gula kebutuhan industri rafinasi? Begini, kalau bicara harga gula rafinasi itu kan memang totalitas impor ya dari rafinasi karena itu untuk industri. Itu mungkin kami tidak masuk di sana karena memang badan pangan nasional menjaga gula konsumsi. Jadi yang diimpor memang pada saat ini sebenarnya yang ditugaskan atau yang diizinkan importasinya kurang lebih 900 ribu ton. Namun syaratnya harus masuk sebelum musim panen. Artinya sekarang ini Juni sudah musim panen sehingga tidak boleh masuk. Setelah tahap pertama ini karena mungkin harga juga tinggi di luar mungkin banyak yang tidak bisa merealisasikan. Nah kemudian masuknya berarti dia harus di bulan Oktober, mungkin Oktober, November, Desember. Itu boleh masuk. Tapi musim giling itu kan sudah masuk sekitar April ya Pak? Juni, Juni, Juli, Juli. Ya itu, jadi itu yang ini yang harus kita karena perlu... Juni ya Pak ya Pak Mitro? Pak Mitro, kita masuk musim giling ke apaan ya? Kalau dimulai dari Medan, Medan ini April, Lampung. April, sudah kan sudah mulai di April. April, Mei, Juni. Cuman itu nggak boleh masuk di situ. Sehingga di bulan Juni ini sudah mungkin tidak masuk lagi. Oke. Sehingga kita harapkan sesi keduanya atau bagian keduanya di sehabis musim giling baru boleh masuk. Nah memang kalau kondisi, kalau bicara solusi tahap ini adalah tahap pemadam kebakaran kalau saya boleh bilang. Karena apa? Kita tidak punya mitigasi di jantung hari ya? Ya, tahap yang bagus adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas itu sudah pasti harus kita komunikasikan dan kami sering komunikasikan dengan teman-teman kementerian pertanian. Artinya teman-teman kementerian pertanian dari sisi hulu saya kira sudah menyiapkan mitigasi sekaligus menyiapkan program dalam rangka meningkatkan produktivitas maupun produksi daripada gula nasional. Kenapa saya juga tanya soal rafinasi Pak? Yang terjadi di lapangan itu banyak keluhan. Pak Mitro boleh koreksi saya juga bahwa ketika gula impor masuk yang rafinasi itu juga meremes ke pasar. Nah itu kan juga mengganggu, apa namanya, menghalangilah keuntungan para petani harusnya itu marketnya dia tapi dimakan juga sama rafinasi. Pengawasannya gimana Pak? Ada dua juga. Kalau menurut saya kondisi sekarang saya mendapatkan informasi juga karena rafinasi juga agak lebih tinggi. Enggak tinggi harganya sehingga peluang, kalau pada saat sekarang peluang untuk dia meremes agak kecil. Karena di samping memang kebutuhan rafinasi untuk industri juga masih besar kemudian harganya juga masih relatif tinggi. Yang kedua, sudah jelas rafinasi itu tidak boleh digunakan untuk dijual di pasar bebas. Di pasar tradisional maupun di market yang lain tidak boleh. Aturannya tidak boleh. Sehingga titik pengawasannya harus diperkuat. Di sini jelas, saya kira Pak Mitro bisa menjelaskan juga, pernah menolak ada laporan sehingga dikejar dan ditindak perusahaan-perusahaan yang melakukan perembasaan gula rafinasi. Saya kira pengawasan Kementerian Perdagangan juga sangat tinggi di sini. Karena wilayah teman-teman perdagangan dalam rangka melakukan pengawasan PI, realisasi PI, kemudian peredaran barang tersebut itu sangat tinggi di Kementerian Perdagangan dan bekerjasama dengan Sarga Suangan. Saya kira aturannya sudah ketat sekali, tinggal. Pelaksanaan pengawasannya juga ditingkatkan. Jangan main-main dengan remesan itu. Pak Mitro, yang ini dijawab singkat saja. Apakah memang benar sering sekali gula rafinasi masuk ke pasar mengurangi pendapatan petani? Oh iya, pada saat harga mereka lebih murah dan itu selalu yang diandalkan. Saya ingin koreksi juga, panen itu bukan bulan Juni. Hari ini kita sudah lelang gula dan kita nggak mahal kok. Harganya Rp12.409 tertinggi, ada masih Rp12.300 dan itu sudah cukup mengembirakan. Artinya ya kita biarin aja lah harga pasar ini berjalan. Karena kalau nanti justru dipatok tinggi, kita biarlah kayak BPM. Ketika kita harga murah ya kita turun, ketika naik ya kita biarin. Ini asal ini ada batasan toleransi lah, tertingginya berapa. Tapi nggak usah dengan regulasi yang Pak Ite. Nah itu yang kadang-kadang juga menjadi hantu bagi kita. Oke baik, saya ke Pak Ketu lagi sebelum saya ke Pak Adi. Pak Ketu, sorry saya mau konfirmasi lagi ketika rencananya adalah 4,6 juta ton gula masuk. Karena kebutuhan begitu, tapi harganya mahal juga ya itu. Nah itu kita mulai kapan impornya dan sampai kapan endingnya? PI, waktu pemberian PI tersebut mestinya sebelum panen giling sudah masuk. Jadi ada tahap dua kalau tidak salah, tahap pertama ada sebelum panen giling. Sekitar 500an kalau tidak salah. Kemudian setelah panen, setelah musim giling, patah sisanya. Oke, harus begitu masuknya. Oke, Pak Adi dengan total 4,6 juta ton yang akan diimpor dan sekarang katanya sudah mulai masuk. Apakah perkaranya di sini soal kuotanya untuk memenuhi gula industri? Atau kita akan lebih concern soal harganya mahal? Mau masuk pun kalau harganya mahal menekan industri? Oke, kalau bagi industri makanan dan minuman tidak ada pilihan. Tetap harus masuk untuk import. Dan jatah industri itu 3,6 juta. Yang 900 lebih hampir 1 juta itu untuk GKP. Jadi untuk jagangan di tempat tugasnya Pak Ketut untuk menjaga ketersediaan pangan untuk konsumen. Jadi industri tidak ada pilihan, mau mahal, mau murah tetap harus masuk karena kita tetap harus produksi. Seperti itu. Oke, baik. Tapi tadi Pak untuk sisa GKP-nya mungkin saya menyampaikan pesan Pak Mitro juga. Begitu ya, kan totalnya 1,1 jutaan lah ya yang GKP ya. 900-an ya, 900-an. Nanti kita akan konfirmasilah juga ke Pak Mitro bagaimana produksi saat ini. Apakah jumlah impor ataupun jumlah gula dalam negeri dapat memenuhi tanpa harus impor. Jangan kemana-mana saudara. Di Stok Masih akan segera kembali. Ya Anda kembali menyaksikan Bisnis Stok dan telah bergabung juga di semen kita ada Mbak Titis Nuriana, Wartawan Surkontan, Mbak Titis. Panjang ya diskusi kita malam ini. Banyak angle-nya gitu ya, banyak harus dipikirkan konsumen iya, petani iya, pedagang iya. Industri iya. Tapi fakta yang tidak bisa kita kesampingkan dan paling utama kita masih bergantung sama impor gula. Jadi apa-apa yang terjadi di global kita kena. Kita kena dampaknya. Nah saya langsung ke Mbak Titis aja kalau begitu. Mbak Titis yang tadi sebenarnya. Satu sisi ini terdesak nih semua. Ya kan? Harganya mahal tapi kita butuh begitu ya. Satu sisi kalau ke GKP, konsumen katakan gitu, kalau sebagai konsumen kita pengen yang murah ya. Tapi petani udah teriak-teriak nih, aduh saya mau dong begitu. Sudah tidak ekonomis. Ya sudah tidak ekonomis. Cuman kalau kita lihat tadi hasil perbincangan ini, ketika kita ngomongin rafinasi versus gula kristal murni, ini kok tampaknya impor ini dianggap lebih baik. Satu sisi harganya lebih murah, makanya meremes ke pasar ya kan? Yang kedua, kualitas. Nah dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Kita masih bergantung impor, kualitasnya dan juga jumlahnya juga masih mengandalkan impor. Ya, kalau dari pandangan redaksi sebetulnya kan jelas bahwa sebenarnya ada dua sisi terkait tentang gula. Satunya memang gula untuk industri yang majoriti semuanya adalah impor lah. Nah sementara gula yang untuk konsumsi lokal gitu kan, diproduksi dari lokal. Nah sebetulnya ini menjadi masalah karena apa petani itu dalam tanda kutip enggan. Kalau kita melihatnya enggan-enggan untuk meningkatkan produksi. Karena tadi dibilang sama APTRI yang memang asosiasi petani menyebutkan bahwa sekarang ini mereka terdesak. Karena kita benar-benar kita tahu bahwa harga pupuk dunia itu naik. Efeknya tentu saja ke produksi mereka, ke biaya mereka untuk melakukan, untuk mengejas itu tidak ada. Sementara kan pupuk subsidi sejak tahun 2019 sudah tidak dikasih lagi. Efeknya pasti petani kena. Itu belum tadi disebutin Pak Mitro, belum ongkos petaninya, belum ongkos. Jadi intinya harga yang sekarang 11.500 Pak ya, 11.400 itu menjadi tidak ekonomis bagi mereka. Bagi mereka untuk mengejar harga yang terjadi, harga yang ada gitu. Itulah kenapa, kenapa tadi Bapak Nas yang memang menetapkan harga untuk petani, harus benar-benar bijaksana. Sebetulnya harga keekonomen itu berapa sih? Kalau penitungan petani 15.000. Tapi kan tadi bahwa ada tiga unsur yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Yakni konsumen, petani, sekaligus untuk industri Pak ya. Industri yang memang menggunakan gula konsumsi. Nah, disinilah titik keseimbangan kebijaksanaan dari pemerintah supaya memang ada minat petani untuk tetap meningkatkan produksi. Kedua, konsumen juga terlindungi dari harga. Itu unsur tiga hulu dari hilir memang harus dipikirkan. Dan itu memang tugas Bapak Nas untuk segera menetapkan harga itu. Sementara tadi harga lelang, harga lelang sebetulnya kan bagus kan. 12.400, 12.600, itu kan sebetulnya sudah kabar baik. Nah, disinilah sebetulnya kecelian bagi pemerintah untuk menetapkan segera. Nah, yang menjadi concern bahwa sebetulnya kan sebenarnya Pak kalau saya salah tolong koreksi bahwa sebenarnya kan ada draft presiden yang mengamenatkan bahwa tahun 2028 kita itu harus suasembada untuk gula konsumsi. Sementara untuk industri 2030, artinya apa? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan untuk program suasembada 2028 itu memang harus segera dilakukan. Dilakukan seperti apa sih sebetulnya? Apa sih kendalanya itu? Dan kalau kita lihat sebetulnya dari produktivitas, dari perluasan kebun itu menjadi pekerjaan yang sangat serius yang memang harus diperhatikan. Apakah produktivitas itu kita sudah semakin bagus? Apakah kemudian perluasan lahan? Tadi kan disebutin bahwa lahan itu kebanyakan sewa. Otomatis kosnya juga mahal. Guna usaha gitu. Nah itu kan artinya apa? Ada banyak apakah kita memang memiliki ketersediaan lahan untuk mampu meningkatkan produktivitas mulai dari bibit, mulai dari pupuk. Nah inilah yang harus dipikirkan segera oleh pemerintah. Ini tugas pemerintah ya. Kementerian Pertanian, tentu saja Bapak Nas yang memang mengendalikan harga dan melihat ini, bisa lebih jernih melihat itu. Targetnya sudah dekat loh. Apakah waktu itu cukup untuk benar-benar soal semandang konsumsi di 2028? Baik. Yang juga penting sebetulnya, di Undang-Undang 30 Pak, mohon itu diingatkan bahwa kita tuh punya Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Sebetulnya amanat di Undang-Undang itu jelas, pasal 45 ayat 2, bahwa sebetulnya pengolahan hasil kebun harus memenuhi minimal 20 persen. Ini nyaris nggak dijalankan. Belum lagi kita ngomongin pengawasan. Mestinya kalau ini 2014 sudah diamanatkan Undang-Undang, mestinya setiap produksi pengolahan itu punya kewajiban untuk memenuhi 20 persen kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhan gula itu, nyatanya itu tidak jalan. Nah PR-nya menjadi semakin panjang. PR-nya panjang, agak jelimet juga, tapi pasti bisa kalau kita mitigasi dari awal. Saya ke, nanti saya ke Pak Ketut sebagai penutup Pak, saya ke Pak Mitro, kalau begitu Pak Mitro, sebenarnya kan sudah diputuskan akan ada impor gula, dan 900 ribu, 991 ribu ton. Anda tanggapannya bagaimana, apakah memang kita tidak mampu mencukupi kebutuhan nasional untuk gula konsumsi? Ceritanya memang panjang ya, kita harus banyak cerita panjang. Yang ini kita persingkat saja Pak. Kita singkat saja. Kita tidak bisa, berapa produksi kita, kebutuhan kita berapa, langsung kita kekurangannya impor, nggak bisa. Kita harus juga menghitung sisa stok tahun lalu. Sebetulnya kalau berdasarkan kuantum, maka sisa stok tahun yang lalu itu kurang lebih ada 2 juta. Panenan kita kurang lebih 2,5 itu sudah cukup. Nah kalau kita memang sudah diputuskan mau impor 900 ribu, sebetulnya ini karena sudah terlanjur lah, oke lah. Ini harusnya diamanakan kepada BUMN, agar nanti kita ini bisa tenang, BUMN yang diberi tugas untuk impornya jangan keburu dijual. Ini untuk buffer stop, dong. Jangan malah seperti PT SGN ini, malah forward sale, belum punya gula, sudah dijual. Harganya murah lagi. Ini kan menjatuhkan petani juga. Berikutnya lagi yang saya ingin sebetulnya membantu barangkali. Memang kalau langsung produksi gula lokal, itu tidak berdasarkan aturan ya. Sebetulnya masih bisa juga ini, masih ada produk kita yang bagus, itu dipakai di industri makanan minum, masih bisa. Apalagi yang kalau kopi sasetan itu masih bisa. Karena dia kandungan gulanya juga masih cukup. Cuma kalau kita memang bisa menekan, menekan biar, mau menekan harga itu, jangan dari tekanan di hilir. Dari utuhnya kita harus melihara petani ini supaya produktivitas kita meningkat, maka biar pokok produksi kita akan turun. Nah, harga gula kita akan bisa bersaing juga, dan kita tidak perlu seluruhnya produksi kita. Andai kan kita itu bisa memproduksi 3,5 juta ton, maka kita tidak seluruhnya dibuat gula putih. Sebagian dibuat raw sugar, raw sugernya digilingkan di papi luar api nasi. Kan bisa, tetapi kita harus bisa memenuhi kebutuhan dasar petani. Kredit saja kita susah loh, Mbak. Baik, semoga Kementerian Pertanian juga mendengarkan kita malam ini, dialog ini untuk mendengarkan suara Pak Mikro. Atau kecil, belum ditutup ya. Bertanam tebu hari ini, hari ini memang kita ini tidak menguntungkan. Karena sebetulnya kita ingin bertanam tebu itu menguntungkan. Sehingga pabrik-pabrik gula baru ini, mereka juga mau nanam. Mereka sekarang tidak mau nanam, karena memang nanamnya rugi. Nah, buatlah kita untung, menarik ketika kita untung, produktivitas kita meningkat, dan ketika peningkatan produksi, biar pokok produksi kita akan turun dengan jenisnya, karena produksinya meningkat. Jangan seperti sekarang. Produksi kita turun, biayanya semakin tinggi. Ya, cita-cita kita sama-sama kok. Pak Mikro, saya ke Pak Adi, kalau gitu Pak Adi, sekarang harapan dari industri, apa kira-kira? Memang sudah ada impor, tetapi mungkin ada hal yang perlu dievaluasi, yang kami tidak tahu, tapi industri tahu. Silahkan. Oke, baik. Jadi, kalau saya lihat, saya sangat sepakat dengan Pak Mitro, bahwa input di petani itu harus dipertimbangkan, untuk sekecil mungkin, supaya petani bisa mendapatkan harga pokok yang murah, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri yang cukup, dan tingkat produktivitas, mulai penggunaan benih yang bagus, pupuk, dan lain sebagainya. Ini bukan terkait langsung dengan industri, tapi akan ada pengaruhnya terhadap industri pertama. Kemudian yang kedua, segala kemungkinan bisa terjadi. Gap antara harga GKP, GKR sekarang sudah semakin kecil, dan bisa saja suatu saat terjadi, GKR akan lebih mahal dari GKP. Ini tidak terlalu kemungkinan. Karena sebab itu, kita perlu antisipasi, sistem GKR GKP ini juga perlu kita persiapkan, kita bahas, karena disparitas harganya sudah semakin kecil gapnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi konsiderasi dari pemerintah untuk memikirkan ke depan industri pergulaan kita seperti apa. Dan bisa saja mungkin tidak ada GKR GKP lagi, kembali seperti semula, sesuai dengan negara-negara lain, tidak ada GKR GKP. Mungkin itu pendapat saya, sehingga kita perlu siap sama-sama, dari hulu hilir, yang kita siapkan untuk menyambut era baru di industri pergulaan ini. Baik, terima kasih Pak Adi. Saya Pak Ketut, kalau begitu Pak Ketut, mungkin bisa dirangkum, bisa menyambut aspirasi kami, dan mungkin bisa disampaikan juga ke Kementerian Pertanian, atas pesan-pesan ini, karena ini intinya poinnya kita adalah mandiri untuk industri gula, untuk petani gula di Indonesia, silakan. Baik, terima kasih Mak Lola, Bu Titis. Kita baru ketemu, salam kenal. Saya kira apa yang disampaikan Pak Mitro, sebagai sedulur petani kita, kemudian Pak Adi, sebenarnya sekali lagi saya sampaikan, Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, selalu berpikir, selalu menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, bahwa harga di hulu harus kita perhatikan dengan wajar. Artinya apa, Badan Pangan Nasional dalam menetapkan kebijakan harga, poin pertamanya mulai dari hulu. Kalau dulu mungkin mulai dari hilir. Nah sekarang kita balik, kita mulai dari hulu, hulunya wajar dulu, sehingga mereka berproduksi, kemudian baru kita sesuaikan kehilirnya. Nah, kalau ini bisa kita bangun secara bersama, kolaborasi semua pihak, saya kira, pasti bisa kita laksanakan, pasti akan berdampak positif, bagi kebijakan-kebijakan dan pengimplementasian daripada kebijakan tersebut. Yang kedua mungkin boleh-boleh saya nambah sedikit saja, bahwa Badan Pangan juga akan mendorong bagaimana kita bisa mandiri. Target Undang-Undang Pangan adalah mandiri, kedaulatan untuk mencapai ketahanan pangan. Ini penting sekali karena, kalau tidak kita bisa mandiri, mestinya negara sebesar ini, sasaran pertama adalah mandiri. Saya kira demikian. Harapan kita bersama, semoga kita bisa wujudkan dalam waktu yang mungkin lebih singkat. Terima kasih Pak Igusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapak Nas. Terima kasih banyak Pak terbergabung bersama kami. Selamat siang, Pak Mitro, Bu Titis. Malam, sudah malam. Saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Adi Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Adi telah bergabung bersama kami. Dan saya ucapkan itu juga terima kasih ke Pak Sumitro, Sama Dikun, Asosiasi Petani Tebur Rakyat Indonesia sebagai Ketua Umum. Terima kasih banyak Pak. Salam sehat selalu. Dan tentu saja Pak Titis, Nur Diana Warton, Surat Kontan atas ulasannya. Dan Saudara Jan, kemana-mana kami masih akan segera kembali. Dari dialog ini kita bisa simpulkan komitmen untuk memperbaiki, menyediakan gula dari hulu ke hilir dengan harga yang terjangkau, ada hal penting untuk diwujudkan. Supaya harga gula sama manisnya dengan rasanya. Saya masih tertarikan undur diri. Sampai jumpa selasai depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!